Baik, terima kasih kawan-kawan media yang sudah hadir di kantor kami ini Atas nama Agassar Lokom, saya Irfan Agassar Tekan saya Pak Ria Jaisa dan Pak Ria Dino Takin Dalam hal ini sebagai kuasa hukum dari Bapak Tiko Pradita Ardo Ardana Menanggapi hari ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan media Yang kemungkinan kemarin ini sangat viral sekali Di media berkaitan adanya kasus penipuan atau penggelapan yang menimpa Klain kami dalam hal ini Bapak Tiko Yang dilaporkan oleh Saudari Arina Minerto Sebagai pelapor di Polres Metro Jagat Terselatan Saudara-saudara yang ketahui, rekan-rekan media sekalian Bahwa kasusnya menurut informasi sudah naik dalam tahap sini Dan kita juga coba untuk mem-placeback bahwa laporan polisi ini terjadi di tahun 2022 Sudah ada split link tiga kali Sampai pada akhirnya naik ke tahapan sini Kita kembali ke dalam proses kasusnya Kenapa sampai timbul jugaan penggelapan dan penipuan Kalau kita lihat di laporan sebenarnya tidak ada penipuan Di laporannya Yang ada adalah penggelapan dalam jabatan 374 Tapi yang viral adalah Tiko atau klien kami ini melakukan penipuan Sehingga framingnya terlalu liar Sehingga kami mencoba untuk memberikan klarifikasi Terhadap penipuan yang kemarin sempat viral Jadi saya tegaskan bahwa yang bersangkutan melaporkan khusus pasal tunggal 374 Nanti diklarifikasi mungkin ke pihak kepolisian Dan pihak kepolisian juga Baik dari sisi laporan Dugaan adanya penggelapan atau penipuan yang dikatakan oleh pelapor 6,9 miliar Klarifikasi dari polisi Menyatakan tidak sampai segitu Jadi angkanya saja ini Konfus antara pelaporan Dengan sisi polisi Tetapi ada hal yang penting Saudara-saudara sekalian rekan-rekan media Yang perlu diketahui bahwa Kasus ini bermula dari persoalan Perusahaan yang dibentuk secara keluarga Jadi ada satu PT Namanya PT Arjuna Atfaya Sandhaya ini Ada tiga pemegang saham 75% dikuasai oleh pelapor AW 20% dikuasai oleh Bapak Tiko Klien kita Dan 5% Ayahanda dari AW Jadi total 100% Jadi investasi dalam bentuk usaha Berbeda halnya dengan investasi kita di bank Kalau kita investasi di bank Uang kita kalau dalam bentuk depositor Pasti akan bertambah Karena ada bunga Tapi kalau dalam bentuk usaha Ya tentu tergerus dengan biaya sewa Tergerus dengan biaya karyawan Supplier-supplier Apalagi bisnisnya ini dibuka dengan sistem kekeluargaan Dan sifatnya pelaporannya itu ya Dulu kan masih suami istri ya Jadi cenderung diselesaikan Dibicarakan Di rumah Tempat diner Sambil jalan Dan itu semua terkonfirmasi Baik lisan maupun tertulis Kalau yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris Seharusnya Kalau terjadi permasalahan Terhadap perusahaan tersebut Sebagai komisaris nih Saya harus menanyakan Kepada direksi dalam hal ini Tiko Walaupun suaminya pada saat itu Bagaimana perusahaan Lancar atau tidak Rugi atau tidak Jangan hanya mau untung Gak mau rugi nih Ya kan Kalau dia menjalankan posisinya Dalam motivasi laporan polisi di Polres Sebagai komisaris Kita bertanya Anda sebagai komisaris pada saat itu Sudah menjalankan fungsi sebagai komisaris atau tidak Sudah pernah meminta Pertanggung jawaban Atau menanyakan perihal Laporan hari ini Ke polisi Bahwa perusahaan rugi Ada penggelapan Gak pernah ada proses-proses Seperti itu Kalau motivasinya Dia melaporkan Sebagai pemegang saham Karena dia pemegang saham Apakah pernah Anda Meminta pertanggung jawaban Direksi dalam hal ini Klien kita Dalam rapat Pemegang saham Itu perlu Karena kita Membuat satu PT Undang-undang PT Jelas Kalau ada hal-hal tertentu Organ tertingginya adalah Rapat umum Pemegang saham Ini sama sekali Tidak pernah dilakukan Tiba-tiba Ujuk-ujuk Ada laporan polisi Ada lagi yang ketiga Menurut Dugan kita Motivasinya Mungkin Ya Persoalan rumah tangga Yang belum tuntas Ya Harusnya kan bisa selesai Sebelum bercerai Ya Tapi tidak selesai Ya Saya bisa mengatakan Dugaannya ini Ya Anggak kutip Gagal move on lah Ya Ya Orang Orang Melihat Pilihan Mas Tiko Sudah bahagia Dengan Pilihannya Terus Dibombardir Dengan pemberitaan Seperti ini Dua tahun Setelah laporan polisi Ini juga kan Ya Subjektivitas Bagi kami Dugaan kami Ya Motivasi yang kami jelaskan Sebagai pemegang saham Tidak kena Sebagai Komisaris juga Tidak kena Ya Ya mungkin Motivasi yang ketiga ini Gitu lah Ya kan Persoalan pribadi Yang belum tuntas Gitu loh Yang seharusnya diselesaikan Secara baik-baik Tidak perlu seperti ini Karena kami melihat Kalau laporan auditnya Saja Bombastis 6,9 miliar Kemudian dibantah Sendiru oleh penyidik Tidak sangka segitu Kira-kira bagaimana Pendapatkan Tidak Kami juga punya Upaya untuk melindungi Nama baik Dan keluarga Kalian kami Apalagi keluarga Kalian kami dalam Pabrik tigur Sangat dirugikan Kami juga akan Mencadangkan upaya-upaya Hukum Bukan hanya Terdata Baik juga Pidana Bagi pihak-pihak Yang dalam Laporan polisi ini Mencoba Memasukkan data-data Palsu Atau tidak dapat Dipertanggungjawabkan Atau diduga Merekayasa Data-data tersebut Di dalam laporan polisi ini Kami juga mencadangkan Upaya-upaya hukum Sesuai peraturan Perundangan di Negara Cita Itu hak Daripada Klien kami Dan kami akan Mencoba Untuk Melajari Sampai di mana Posisi-posisi Kasus Ya Atas tuduhan-tuduhan Klien kami Mungkin dari itu Saya cuba Bang Ini kan Laporannya Sudah lumayan lama ya Apakah Mas Tiko Sudah ada Pemanggilan Atau pemeriksaan Dalam proses Lidik Dikonfirmasi Sudah ada Pemeriksaan Terhadap Yang bersambutan Tetapi Bagi kami Yang kami minta Sebagai loyal Hari ini adalah Yuk kita Expose perkara ini Karena klien kami Belum pernah Diperiksa oleh Akuntan Yang dimaksud Pelapor Harusnya kan Klien kami Sebagai direksi Ya Kalau memang Sumber datanya Dari Mas Tiko Harusnya dikonfirmasi Oleh akuntan publik Benar gak data ini Valid gak data ini Ya kan Jangan sampai Data-data Siluman yang muncul Ke pelapor Sorry Ke akuntan publik Dan itu disajikan Seolah-olah Ada kerugian Akuntan itu Bekerja Mengkonfirmasi data Ketika data masuk Dia harus konfirmasi Kebenarannya Apalagi Ini adalah Posisinya klien kami Adalah direksi Dia harus Direksi itu kan Tidak membuat Laporan keuangan sendiri Ada finance Yang membuat Ini harus Terkonfirmasi Semuanya Jadi kalau ada Dari kuduh Pelapor Mengatakan Sudah ada Akuntan publik Dasar pelaporannya 6,9 ini Kami mempertanyakan Dari mana Kantor akuntan publik Dari mana data Anda dapatkan Sumbernya jelas Atau tidak Apakah Anda Pernah mengkonfirmasi Klien kita Bahwa data itu Kalau seorang komisaris Kemudian membuat Laporan keuangan Apakah itu Bisa dipertanggungjawabkan Fungsi tugasnya Sebagai komisaris Tidak seperti itu Di perusahaan Yang membuat Operasional itu Berjalan Adalah direksi Direksi Mempertanggungjawabkan Pekerjaannya Melalui Rapat umum Pemegang saham Komisaris Harus Mengawasi Pekerjaan direksi Apa itu Semua berjalan Sekarang kan Kami dituntut Oleh Kubuh Pelapor Seolah-olah Perusahaan ini Harus berjalan Profesional Benar gak Ya kan Ada penggelapan Kami juga akan Menuntut Mana Proses-proses Yang Selama ini Harusnya ditegakkan Rapat umum Pemegang saham Belum ada Hak pembelaan Seorang direksi Belum pernah ada Jadi ini persoalan Perusahaan Persoalan yang Belum tuntas Antara Mantan suami Dan mantan istri Karena bikin Perusahaan Bersama Kemudian Dibawa Kerana Seolah-olah Ini adalah Kasus Penipuan Penggelapan Personal Berbeda Konstruksi Pidana 372 Dan 374 Kalau 372 Itu personal Penggelapannya Tapi Kalau penggelapan Dalam jabatan Benar-benar Harus Hati-hati Karena konstruksinya Dalam jabatan Harus diadil dulu Diadil dulu Lewat rapat umum Pemegang saham Dan perusahaan ini Sampai saat ini Eksisting Sebagai badan hukum Di Jurjenakus Belum pernah dibubarkan Likuidasi Belum pernah ada Pernyataan KKPU Jadi sampai saat ini Perusahaan ini Masih eksis Komisarisnya Masih pelapor Direksinya Masih klien kami Pemegang sahamnya Masih Mertuanya Mertuanya Mas Tiko Jadi Jangan Upaya-upaya ini Hari ini Baru dibombastiskan Kalau bukan Hari ini Istrinya Public Boleh Enggak Beritanya Enggak Mungkin Juga Bener gak Siapa sih Mas Tiko Kalau bukan Istrinya Public Figur Enggak Mungkin Juga Dan Dua tahun Ini Kenapa Enggak Dibombastis Di 2022 Ini pertanyaan Kenapa Harus Sekarang Perbedaan Audit Antara Pelapor Dengan Polisi Sendiri Ini Sudah Jalan Tengahnya Kita Audit Bareng Disini Punya Audit Sendiri Polisi Pertanyaan Juga Apakah Polisi Bisa Audit Saya Percaya Dengan Pihak Kepolisian Proses Ini Berjalan Netral Permintaan Kami Sudah Menyurat Pada Polda Metro Kami Tembuskan Ke Baris Krim Untuk Minta Gelar Perkara Terbuka Kita Minta Proses Ini Karena Sudah Diterima Public Kita Menjadi Konsumsi Public Jadi Kita Minta Pengawas Pertanyaan Dari rekan-rekan media Bahwa Perkara ini Kita Jangan Sampai Apa Namanya Menzolimi Ada Persoalan Yang Seharusnya Masih ranahnya Itu Persoalan Private Perdata Tapi Kemudian Di bawah Ke Ranah Tidana Dan Sekali Lagi Saya Berharap Kepada Teman-teman Media Untuk Mengawal Kasus Ini Membuka Siapa Sebenarnya Yang Berkitikan Baik Dan Siapa Yang Sebenarnya Berkira Kita Mau Menyelesaikan Perkara Ini Kita Mau Supaya Perkara Ini Terang Tetapi Sesuai Dengan Kuroda Hukum Yang berlaku Hak Klaim Kami Juga Ada Kami Mencadangkan Semua Apa Namanya Perlindungan Terhadap Klaim Kami Kami Minta Pihak Kepolisian Yuk Kita Expose Terbuka Expose Dan Gelar Perkara Itu Suatu Hal Yang Biasa Dalam Babes Polri Apabila Memang Ada Kasus Yang Memang Seperti Ini Dan Menurut Yurus Kasus Kasus Yang Berkaitan Dengan 374 Kalau Tidak Ditunjuk Audit Independen Yang Ditunjuk Oleh Masing-masing Pihak Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Agak Sulit Sebenarnya Maju Karena Tindakannya Subjektivitas Kalau Itu Agendanya Auditnya Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Itu Harus Dibayar Bersama Berapa Porsi Jumlah Saham Yang Ada Di PT Itu Kemudian Kita Bagi Bersama Bertanggung Jawab Bayar Audit Itu Baru Independen Tapi Kalau Salah Satu Pihak Yang Mengaudit Tanpa Restu Atau Persetujuan Dari Rapat Umum Pemegang Saham Saya Pikir Itu Adalah Audit Yang Bisa Kita Terbukti Antara Polisi Dan Lapor Sendiri Angkanya Sudah Beda Kalau Sudah Beda Begitu Yuk Kita Buka Dulu Kita Bikin Lagi Satu Audit Yang Sifatnya Betul Independen Baik Dari Sisi Polisi Yang Disetujui Baik Dari Rabat Pemegang Saham Mampu Bari Pelapor Dari Terlapor Udah Kita Dulu Barang 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 Kita Buka Datanya Bisa Kita Kitarifikasi Apakah Memang Ada Penggunaan Dari Mas Tiko Karena Pada Masa Itu Ini Hubungan Suami Istri Kalau Misalnya Terdapat Uang Yang Dipakai Kemudan Untuk Biaya Hidup Kita Tidak Tau Juga Apa Itu Menjadi Bidana Coba Pertanyaan Ini Seperti Itu Uang Sekolah Anak Uang Biaya Kehidupan Sehari Hari Kemudian Tercampur Misalnya Kita Tidak Tau Apa Menjadi Bidana Masa Kalau Sudah Diceraikan Kamu Tuntut Bidana Kamis Seperti Itu Harusnya Bereskan Dulu Mas Tiko Agak Sulit Berkomunikasi Selamanya Dengan Mantan Istri Karena Terjadi Blokir Jadi Ketika Mau Menjelaskan ABCD Dan Segala Macam Ya Sudit Juga Gitu Jadi Kami Minta Juga Proses Ini Tolong Sekali Lagi Di Teman Teman Media Jangan Sampai Ada Pengiringan Opini Karena Sekali Lagi Kami Jaga Keluarga Mas Tiko Ya Karena Yang Bersangkutan Juga Bagaimana Sudah Jadi Public Piggle Ya Punya Hak Saya Juga Sebagai Loh Terkait Mas Tiko Sendiri Kalau Ibadah Hukum Itu Masih Tercatat Sebagai Direksi Sampai 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 Belum Ada Pemberhentian Belum Ada Rapat Rumpung Berkaitan Eh Minda Pertanggungjawaban Belum Ada Tadi Tadi kan Tiko Akan Mengajukan Upaya Hukum Itu Perencana Sampai Kita Akan Lagi Mengumpulkan Data Data Itu Berkaitan Dengan Upaya Hukum Kesiapanya Telepornya Siapanya Kita Lagi Susun Dengan Data Data Yang Fix Karena Pasti Ada Tentu Yang Men-submit Data Data Yang Tidak Benar Itu Pasti Merugikan Dengan Kalau Pemberitah Yang Bum Basis Seperti Ya Kami Dilarang Untuk Melapor Pasti Akan Kami Lakukan Tindakan Mau Itu Berdata Mau Itu Bidana Kita Lagi Rancang Terkait Temuan Aliran Dana Yang Tudingan Disebut Aliran Dana Jambal Yang Dipakai Mas Tiko Itu Bagaimana Yang Kedua Terkait Penyidikan Sudah Ditemukan Tindak Bidana Itu Langkah Seperti Apa Jadi Yang Poin Pertama Berkaitan Adanya Aliran Dan Ini Yang Kita Harus Konfirmasi Apakah Mas Tiko Juga Pernah Dikonfirmasi Berkaitan Dengan Jangan Sampai Subjek Satu Sisi Memberikan Laporan Audit Yang Tidak Pernah Terkonfirmasi Kalau Memang Ada Aliran Dana Ya Kemana Jangan Sampai Aliran Dananya Ke Supplier Jangan Sampai Untuk Biaya Sewa Jangan Sampai Untuk Gaji Karyawan Ini Terkonfirmasi Atau Tidak Oleh Audit Jangan Sampai Juga Untuk Biaya Hidup Jangan Sampai Untuk Biaya Anak Sekolah Kalau Sekarang Itu Dipermasalahkan Kenapa Dulu Tidak Dipermasalahkan Suami Istri Terbuka Rekening Saling Mengetahui Ya Poin Kedua Kenapa Penyidikan Saat Ini Apa Langkah Hukum Tentu Yang Pertama Sekali Kami Minta Bahwa Penyidikannya Tidak Serta Menuduh Mas Tiko Sebagian Belum Ada Tersangka Masih Panjang Karena Minta Langkah Yang Ambil Adalah Melajukan Gelar Perkara Terbuka Dan Sepikir Rekan Rekan Media Tahu Bagaimana Proses Gelar Perkara Yang Sering Dilakukan Baik Di Polda Metro Maupun Baik Sifat Polres Metro Tentu Kami Minta Di Gelar Di Polda Metro Karena Wilayah Dari Polda Metro Jaya Kalau laporan berdasarkan informasi klien kita Laporan rugi laba itu Pasti ada Laporan Kurgen itu Pasti sudah disampaikan Dan Akhirnya Restoran itu Tidak sanggup lagi Beroperasi dan tutup Tentu Tentu Itu sudah dilaporkan Tidak mungkin Masih kondisi Suami istri Kok Perusahaan itu Masih ada Masih Restoran itu Masih jalan Pada saat Tadi sudah Berpisah Dan itu Restoran sudah Berjalan Tapi Existing Badan hukumnya Masih Sampai saat Kalau berkaitan dengan Rugi Catatan dari klien kami Ya ruginya Pasti ada Ya kan Karena memang Namanya Restoran itu Tidak semudah Kalau Restoran Kayak kaki lima Mungkin ya Segmennya Gampang gitu ya Tapi kan Restorannya Middle up Jadi Agak sulit Untuk Apa namanya Itu berkompetisi Dengan restoran Restoran lainnya Jadi Butuh mungkin Waktu 5 tahun Buntuh 10 tahun Untuk Exist Ya Sepanjang itu Kita harus mengeluarkan Biaya Itu adalah Risiko bisnis Kalau gak mau Berbisnis Jangan Suarin duit Ya cukup Tabung di bank Kan uangnya bertambah Abungannya ada Uangnya aman Jadi kan Yang dituntut Uang saya Modal saya Gimana Ya kan Ya sama-sama bikin modal Dan sampai hari ini Sebagai catatan Mas Tiko Masih membayar Supplier Supplier Sebagai bentuk Pertanggung jawaban Kemudian saham Kalau gugur sebelah Udah gak mau Tau Mas Tiko Masih bayar Gajinya masih dipotong Untuk bayar Jadi sebagai bentuk Pertanggung jawaban Itu dihitung gak Dalam audit itu Ya kan Harusnya kan Di challenge juga Itu Untuk dipertanyakan Mas Tiko Ini masih membayar Sampai saat ini Masih ada pengurang-pengurang Ke bank Ke supplier Supplier Itu Dan itu harus Diperiksa Untuk oleh Penyidik Itu harapan kami Semoga penyidik Juga bisa mendengar Bahwa harapan Jami Satu lagi Sebagai bahan masukan Untuk membuat Beberapa Sekarang terbuka Biar semua Dibuka Kita semuanya Senang Kalau perkembangan Siapa KAP-nya dari sebelah Yang mengaudit Perusahaan ini Siapa Kita perlu tahu Karena sampai saat ini Kita belum tahu Padahal kami Pemegang saham Padahal kami Direksi Iya gak Masa ada audit Yang tidak diketahui Pemegang saham Ada audit Yang tidak diketahui Oleh direksi Iya gak Itu Jadi Sekali lagi Persoalan ini Adalah Murni Persoalan Dalam perusahaan Yang belum Tuntas Karena Setelah terjadi Perceraian Jadi kalau Sebenarnya Dalam prosesnya Sudah terjadi Perceraian Perusahaan ini Sudah tuntas Tutup Likudasi Seharusnya sudah Tidak ada Kalaupun ada kerugian Harusnya kan ditanggung bersama Berapa Presentasi Pemegang saham Masih-masih Kalau untung kan Dapat dividen Sesuai dengan jumlah saham Kalau rugi Perusahaan itu Memang harus bertanggung jawab Suka gak suka Harus bertanggung jawab Harus bertanggung jawab Jumlah sahamnya berapa Jangan mau Itu gak Mau rugi Gak bisa Bikin bisnis Gak bisa Kira-kira itu Ini kan Kalau kita Baca konstruksinya Adalah Petunjuk awalnya Dari Audit eksternal Dan Pernyataan dari Kasat sendiri Sudah memanggil Pelayan Masirvan Artinya Bahwa itu Sudah terkonfirmasi Mengenai Audit Audit itu Ya Petunjuk itulah Yang akhirnya Menjadikan perkara ini Naik Pertanyaannya adalah Apakah betul Itu tidak terkonfirmasi Ke Masirvan Tidak Terkonfirmasi Saya sampaikan Bahwa audit Yang disampaikan Oleh Pelapor Ya Kepada Walaupun yang Ajukan oleh Pihak Kepulisan Belum pernah ada Pemeriksaan kepada Benur informasi Kepulisan Ya Oke Belum Ada konfirmasi Belum kaitan Dengan Kalau di dalam BAT Agak sulit Karena kan data Kita tidak punya Semuanya ada Di Lapor Ya kan Kami juga minta Datanya Bukan Apakah itu ada Capbahasa Dari Apakah itu Semacam Excel Laporan Biasa Ini kan Kalau akun Tadi itu Harus mengolah Data Apakah Data mentah Atau Data yang Dapat Variable Bisa dipertanggung Menjawabkan Itu Menurut saya Jadi artinya Dia juga kan Nggak mungkin Sekonyak-konyak Menyertikan Data yang Tidak valid Maksud saya gini Waktu Pemeriksaan Mas Tiko Sendiri Mas Irfan Mendamping Atau Nggak Begini Kami ini Baru ditunjuk Sebagai Lawyer Beberapa Dari Dalam Kasus Ini Sebelumnya Menurut Konfirmasi Oleh Klien Klaim Klaim Dalam Dalam Proses Gini Sudah Menyampaikan Bahwa Saya Memberikan Data Ini Akan Kami Submit Seluruh Dalam Proses Dalam Perusahaan Ini Klien Bapak Menyetor Modal Soalnya Klaim Kumbu Sebelah Seluruhnya Modal Perusahaan Dari Mereka Begini Kalau Namanya Sekarang Klaim Modal Seperti Kita Tidak Tahu Sejarah Yang Jelas Apa Yang Tercatat Di Dalam Pantai Itu Pertanggung Jawaban Masing-masing Jadi Kalau Ada Yang Tidak Setor Modal Atau Buktinya Sekarang Mas Iko Masih Mempertanggungjawabkan Diri Sebagai Pemegang Untuk Membayar Supply Kalau Dia Tidak Termodal Ngapain Saya Bayar Tanggungjawab Sejujurnya Enggak Logikanya Sederhana Kalau Saya Tidak Termodal Saya Tidak Misalnya Saya Tidak Punya Saham Jalan Ngapain Saya Tanggung Semua Tagihan Ada Kita Sampaikan Dalam Lalu Bisa Hadir Nanti Rekening Akan Kita Sampaikan Secara Resmi Kepolisian Salah Satu Bukti Dia Mencetup Kepada Vendor Ada Saat Kita Belum Ini Masih Kok Belum Jadi Itu Semacam Pengakuan Dari Masih Itu Akan Di Breakdown Nanti Dalam Rekening Koran Karena Kita Minta Secara Resmi Nanti Mewakil Ini Minta Resmi Kepada Perbankan Apakah Ini Salah Satu Penyempat Percaraian Dari Dari Saya Tidak Tau Seperti Apa Yang Jelas Kalau Kita Lihat Dalam Hubungan Saya Tidak Mau Membentari Yang Jelas Kalau Itu Masalah Keluarga Habisnya Diselesaikan Masalah Ini Jauh Jauh Hari Kalau Mereka Sebelah Menuntut Hari Ini Tiko Harus Profesional Menjalankan Perusahaan Dan Pertama Dia Harus Jaman Dulu Harus Ada Rups Harus Minta Pertama Jawaban Tiko Bukan Sekarang Jadi Menurut Mas Sifar Itu Bahwa Urutannya Di Internal Perusahaan Ini Ada Yang Keliru Bukan Keliru Lagi Tidak Dijalankan Satu Kalau Pelakorkan Komisaris Apa Fungsi Komisaris Mengawasi Pekerjaan Direksi Dia Tidak Boleh Campur Tangan Terkait Dengan Operasi Hanya Separatas Pengawas Kalau Dia Sebagai Pemegang Saham Dia Pernah Memanggil Pemegang Saham Lainnya Untuk RUPS Duduk Bersama Ada Penggunaan Dana Yang Tidak Bener Harusnya Itu Dilakukan Itu Tidak Dilakukan Kalau Itu Dulu Tidak Dilakukan Dan Dalamnya Baru Temukan Datas Harusnya Hari Ini RUPS Dulu Tidak Boleh Bikin Pelaporan Karena Itu Tengensius Harus Dipertangu Jawabkan Dalam RUPS Ini Bukan Perusahaan Rontong Ini PT Berbadan Hukum Ya Harus RUPS Ada Mekanismenya Orang Yang Ngerti Hukum Perusahaan Terbatas Pasti Sadar Harus Dilentukan Sepertinya Kalau Saya Jadi Lawir Nyawe Misalnya Kita RUPS Saya Sarankan Masti Kock RUPS Dulu Belum Harus Saya Saya Banyak Kemenangan Kita Menjelaskan Komisaris Bisa Meminta Direksi Pemegang Sam Bisa Meminta Direksi Untuk Melaksikan RUPS Kalau Direksi Tidak Mau Memegang Mayoritas Siapa Saya Sudah Jelaskan Siapa Berhak Memegang Memegang Sam Siapa Yang Mayoritas Lapor Sendiri Nah Harus Menyamain Disini Itulah Tujuannya Seperti Apa Yang Maksud Dan Tuju Kawan Kawan Lain Bagi Irfan Mas Tiko Sediri Ada Berapa Persen Di Perusahaan Keluarga Jadi Komposisinya Cuma 20% Hanya 20% Biasanya Kan Ada penambahan Jadi Pada saat Berdiri Itu 2000 Lembar Saham 1500 Dikuasai Oleh Pelapor 400 Lembar Saham Mas Tiko Dan 100 Lembar Saham Mantan Ayah Dari Pelapor Mas Irfan Jadi Sekali lagi Bahwa Ini kurang Tepat 372 Dan 374 Tadi Tidak Tidak Ada 372 Dalam Proses Ini 374 374 Itu Tidak Sederhana Pemutian Karena Berkaitan Dengan Jabatan Seseorang Ini Harus Diadiri Di Organ PT Oke Itu Organ PT Kekuasaan Tertingginya PT Itu Adalah Derapat Lain Pelagangan Saya Belum Ada Mecanisme Ini Jadi Kami Anggap Laporan Ini Kami Minta Jadi Betul Tidak Melihat Posisi Ini Sekedar A B Dan C Tapi Harus Menyandingkan Dengan Undang B Mekanisme PT Harus Dijalankan Kalau Tidak Karena Seseorang Yang Dituduh Lakukan Pelanggaran Manager Direksi Atau Siapapun Itu Berhak Membela Dini Di Dalam Rapat Untung Dan Itu Undang Undang Yang Mengatakan Pertanya Tidak 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 Tiba Ada Audit Eksternal Dari Mana Audit Eksternal Siapa Yang Menunjuk Kalau Menunjuk Ditunjuk Oleh Pribadi Tidak Bisa Harus Ditunjuk Oleh Rapat Umum Pemegang Saham Karena Dicurigai Ada Penjalan Gunaan Dan Jadi Asas Yang Menunjukkan Mas Tidak Mencoba Untuk Menjadi Direksi Yang Baik Menjadi Pemegang Saham Yang Bertanggung Jauh Kenapa Gaya Sesuai Menurut Menurut Sel falee Sele Con Maurit Terima kasih.